Intro Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV Bersama saya Anandita Diazakia dalam program Unhas hari ini Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Menteri Pertanian Syahrul Liasenlimpo dalam membentuk Badan Usaha Pertanian Kampus Pulbang Tan Goa yang bertempat di Unhas Hotel and Convention pada Jumat 21 Juli 2023 Berikut berita selengkapnya untuk Anda Saat ini tengah berlangsung launching Badan Usaha Pertanian Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Goa yang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dan dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Prof. Dr. Haji Syahrul Liasenlimpo, SHMH Kegiatan ini berlangsung di Unhas Hotel and Convention Center pada tanggal 21 Juli 2023 Launching Badan Usaha Pertanian Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Goa yang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Liasenlimpo, Kegiatan ini diawali dengan penampilan tarian dari UKM Tari Universitas Hasanuddin yang disusul dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Rangkaian acara selanjutnya yaitu laporan Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Prof. Insinyur Deddy Nursyamsi MAGR dan Welcoming Remorks oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin Prof. Insinyur Sembangan Bajah M.Phil PhD Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama Badan Usaha Pertanian Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Goa yang diwakili oleh Dr. Detia Triunander SPMSI selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Goa dengan Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Dr. Insinyur Syahriadi Kadir MSI selaku Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin Launching Badan Usaha Pertanian Kampus juga diresmikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Goa Sekretaris Universitas Hasanuddin dan Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin Rangkaian acara selanjutnya yaitu penayangan video capaian kinerja Kementerian Pertanian dan disusul oleh arahan Menteri Pertanian serta perbincangan secara virtual bersama Duta Petani Milenial Hari ini kita melunching bersama dengan Universitas Hasanuddin Badan Usaha Pertanian Kampus Badan Usaha Pertanian Kampus adalah satu instrumen yang kita lekatkan dari kerjasama antara kampus dengan Kementerian Pertanian dalam memuarai berbagai langkah-langkah teoretik yang selama ini dimiliki oleh kampus ditransfer pada mahasiswa-mahasiswa pertanian dapat ternakan dan kemudian harus bergulir kepada seperti apa teori itu dalam bentuk-bentuk terapan lapangan yang ada dimana tentu skalanya ini harus berskala ekonomi dan tentu saja ini berskala produktivitas dengan demikian marginnya atau keuntungan harus dimiliki oleh kampus dan mereka yang dilibatkan artinya bahwa mereka bukan hanya teori saja sudah diajarkan bagaimana melakukan upaya-upaya menjadi entrepreneur di bidang pertanian yang mereka kuasai UNHAS memiliki teori dan filosofi-filosofi pertanian yang diakui oleh Indonesia rata-rata pakar-pakar hebat pertanian, peternakan, perkebunan itu ada dari UNHAS zaman lalu secara filosofi sih mereka mendiki tetapi dalam kehidupan baru dimana terapan mesin, teknologi, dan digital ini menghubungkan dunia dan kepentingan-kepentingan yang berkat pertanian nah pada posisi itu badan usaha pertanian kampus sama dengan perusahaan daerah kampus di bidang pertanian kita berharap kampus bisa keluar tidak hanya dengan teori yang bagus itu tetapi bagaimana melakukan terapan ini tidak mudah tetapi kita berharap mereka secara perlahan menemukan konsep yang seperti apa dari konsep itu bisa kerjasama dengan kelompok tani bisa kerjasama dengan pemerintah daerah bisa kerjasama dengan privat sektor untuk memulai langkah-langkah yang tentu saja akan menguntungkan semua pihak kira-kira gitu aduh gimana ya enggak ada target-target itu tapi saya berharap kita enggak sia-sia buat lembaga ini kemudian kan kita berharap nanti mahasiswa kita yang terlibat harus digaji dong dosen kita yang terlibat harus digaji harus berskala ekonomi gitu ya neraja pertanian kita sangat oke bahkan kami masih ini bulan Juli ini masih panen kurang lebih 800 ribu lebih hektare Agustus masih 8 ribu lebih hektare puncak panen puncak El Nino itu Agustus sampai September dengan neraja yang kita miliki sampai sekarang ini insya Allah aman tetapi enggak boleh pede enggak boleh over confidence oleh karena itu saya lagi melakukan langkah pada tiga mapping wilayah ada wilayah merah yang memang akan kekurangan air tidak ada El Nino saja dibersoal ada langkah dimana pada daerah berwarna merah berwarna kuning dimana airnya pas-pasan harus intervensi teknologi ada intervensi konsepsi bahkan intervensi varitas-varitas yang tahan kegeringan dan ada daerah yang hijau yang memang ya kondisi airnya masih sangat oke oleh karena itu upaya membooster memperkuat produktivitas harus dilakukan di tempat itu saya lagi berproses sampai sesuai perintah Bapak Presiden 500 ribu hektare saya lagi persiapkan di seluruh Indonesia untuk menghadapi El Nino dan krisis pangan yang diancam oleh dunia para kita semoga penandatanganan kerjasama dan launching antara badan usaha pertanian kampus dan Universitas Hasanuddin dapat terjalin dengan harmonis Pada Jumat 21 Juli 2023 Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Australia Indonesian Center dalam agenda Seaweed Meeting Discussion with Future Lead Australia berikut berita selengkapnya untuk Anda Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Zahra Sabeta Suceng dalam program UNHAS hari ini Hari ini Jumat 21 Juli 2023 sedang berlangsung discussion with Future Lead Australia di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Seaweed Meeting Discussion with Future Lead Australia dihadiri oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar Future Lead Australia Trade Investment Queensland Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan serta Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Jumat 21 Juli 2023 di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Pertemuan ini dimulai pada pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Tony Ayres dari Future Lead Australia berperan sebagai pembicara pada pertemuan ini Hello, my name is Tony Ayres I am the General Manager of Business Development and Partnerships for Future Feed based in Brisbane, Australia What the purpose of your visit to Makassar? I am travelling here with our Chief Financial Officer Mr. James Stewart to meet with the local Indonesian and particularly the South Silawesi seaweed industry to better understand your productive capacity and your interest in considering introducing asparagopsis as another type of seaweed to grow commercially here in your part of Indonesia Why is it important to have eco-friendly feed for cows? Cows using traditional feed emit a lot of methane and methane is recognised as being some 86 times more problematic than carbon dioxide in terms of climate change so if we can develop a feed additive and we have the science to do that that dramatically reduces the methane production in cows it makes the beef industry and also the dairy industry more environmentally friendly and it means that consumers will continue to be happy to consume beef or dairy products knowing that their potential impact on the environment has been dramatically reduced through our technology that we have here at Future Feed And the last one is what is your hope in the future for collaboration with Indonesia? Well, I hope that we can use the amazing talent and capability that is here in South Sulawesi and a genuine interest in growing seaweed commercially to then look to get some globally scalable business here to produce a lot of asparagopsis seaweed to then extract and stabilise and package and process and sell the bioactive from that seaweed into the cow and other ruminant industries and I think that is the big opportunity is to to expand the business here around asparagopsis Discussion with Future Feed Australia membahas kerjasama antara pihak Australia dan Indonesia dalam penelitian serta potensi perdagangan industri rumput laut Australia-Indonesia Zahra Sabita Suceng Rino Unhas TV Universitas Hasanuddin kembali mengadakan pelepasan peserta POKSA 2023 Humanis KMFIB Universitas Hasanuddin menuju Tanah Toraja dan Toraja Utara yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Sejarah dan berlangsung di pelataran Aula Prof. Matulada pada Jumat 21 Juli 2023 Berikut berita selengkapnya untuk Anda Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menyelenggarakan acara pelepasan peserta POKSA 2023 Humanis KMFIB UHA yang berlangsung di pelataran Aula Matulada hari ini pada Jumat 21 Juli 2023 Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah menyelenggarakan salah satu program rutin tahunan yaitu POKSA Penelitian Objek Kajian Sejarah Acara Pelepasan POKSA 2023 Humanis KMFIB UHA menuju Tanah Toraja dan Toraja Utara ini mengusung tema penelitian sejarah sebuah upaya pemajuan pariwisata Program ini ditujukan untuk melatih kemampuan meneliti mahasiswa melalui praktek penelitian lapangan tema penelitian sejarah sebuah upaya pemajuan pariwisata ini menjadi bentuk kepedulian dalam memajukan pariwisata di kawasan tersebut sebuah langkah nyata untuk memberikan nilai lebih pada warisan sejarah yang perlu dijaga dan dipromosikan secara berkelanjutan dalam kegiatan ini harapan besar terpancar untuk menerapkan ilmu tentang metode sejarah secara nyata dan berarti ya sebenarnya kalau kita berbicara tujuan kegiatan ini merupakan salah satu program besar juga yang ada dalam diri humanis itu sendiri terus ini kegiatan bertujuan untuk bagaimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di kelas karena saya melihat kurangnya wadah untuk bagaimana kita langsung turun praktek ke lapangan meneliti ke lapangan terjun langsung ke masyarakat itu sangat kurang kurangnya wadah seperti itu makanya dengan adanya program ini diharapkan ilmu-ilmu yang bisa didapat tentang metode sejarah di bangku perkuliahan itu bisa diimplementasikan dalam kegiatan ini kalau kita berbicara dengan tema kita angkat tema pariwisata ini karena kita melihat Toraja dan Toraja Utara itu khususnya dia sudah terkenal dengan pariwisatanya tapi dibalik keterkenalannya itu dia masih kurang dari segi sejarahnya nah kita coba ingin mengangkat bagaimana narasi sejarah tentang situs-situs pariwisata yang ada di Toraja itu bisa terbangun sehingga branding dari apa namanya situs sejarah yang kami teliti nanti itu akan berdampak juga dengan situs pariwisata yang ada di sana juga kegiatan ini merupakan bagian dari apa namanya upaya kita humanis bagaimana kita memajukan pariwisata yang ada di Toraja dalam suasana yang penuh semangat ini acara pelepasan peserta POKSA 2023 Humanis KMF IBUH telah berhasil digelar kami ucapkan selamat perjalanan kepada seluruh peserta POKSA 2023 ini semoga kegiatan dan penelitian mereka dapat berjalan dengan lancar menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas Rahmatia Erlita Nur Unhas TV Memirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV saya Anandita Diazakia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati